Terdapat formula baru untuk menghitung besaran upah minimum provinsi atau UMP pada 2023 mendatang, MAMS. Formula perhitungan upah minimum sesuai aturan baru ini telah mencakup variable inflasi. Selain itu, formula ini juga mencakup pertumbuhan ekonomi dan variable alfa. Yuk simak cara menghitung upah minimum 2023. Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Upah minimum provinsi atau UMP adalah upah minimum yang berlaku di seluruh kawupaten atau kota dalam satu provinsi. Upah minimum adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi kerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya. UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 adalah kurang lebih sekitar 4,6 juta, sementara UMP untuk daerah Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah kurang lebih sekitar 1,8 juta. Cara hitung UMP 2023 adalah UM dikali T ditambah 1 dengan UM dikali T ditambah penyesuaian nilai UM dikali UM dikali T. Maksud dari rumus tersebut yakni UM dikali T ditambah 1 merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM dikali T merupakan upah minimum tahun berjalan. Penyesuaian nilai UM merupakan penyesuaian upah minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan variable alfa. Nah untuk rumus perhitungan penyesuaian nilai UM adalah penyesuaian nilai UM sama dengan inflasi dikali PE dikali alfa. Inflansi yang dimaksud dari rumus tersebut adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan atau dalam persen. PE adalah pertumbuhan ekonomi sementara alfa adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai 0,30. Penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan ketentuan penyesuaian nilai UM adalah tidak boleh lebih dari 10%. Perhitungan yang dilakukan pada upah minimum 2023 dilakukan menggunakan data dari lembaga berwenang di bidang statistik. Terima kasih telah menonton!